Inilah hasil dari kualifikasi dari zona Eropa Piala Dunia Ada Armenia berhasil mengalahkan Romania 3-2 Andorra versus Hungary berhasil mengalahkan Hungary berhasil mengalahkan rumah Anggora 1-4 Andorra maksud saya Denmark berhasil mengalahkan Austria dengan skor 4-0 Perancis menang tipis atas Bosnia dan Herzegovina England alias Inggris menang 2-1 atas Polandia Jerman takluk terhadap North Macedonia atau Macedonia terhadap skor 1-2 Yunani melawan Georgia berimbang 1-1 Leicestershire 1-4 Iceland Italia 2-0 berhasil mengalahkan tuan rumah Lithuania Dan Israel berhasil mengalahkan Moldova dengan skor 1-4 Dengan kartu merahnya pemain Moldova Kemudian landa utara Bulgaria 0-0 San Marino Albania 0-2 Skotlandia menang telah atas Parue Island Dan Spanyol Lankosupu 31 Ukrania dan Kazakhstan 1-1 Inilah klasemen dari grup A Ada Portugal dengan 7 poin Serbia dengan ke posisi kedua 7 poin Di Susu Lusenburg 3 poin Irlandia 0 poin Azerbaija 0 poin Portugal dan Serbia sudah bermain 3 kali Di grup B Sepanyol ada 7 poin Kemudian Sweden 6 poin Yunani 2 poin Georgia 1 poin Kosopo 0 poin Di grup C ada Italia 9 poin Switzerland 6 poin North Island 1 poin Bulgaria 1 poin Lithuania 0 poin Di grup D ada Perancis 7 poin Ukrania 3 poin Finlandia 2 poin Bosnia 1 poin Kazakhstan 1 poin Kemudian di Belgia Dengan 7 poin Cez Ceku Republik 4 poin Wales 3 poin Belarus 3 poin Estonia 0 poin Di grup F semua sudah bermain 3 kali Ada Denmark 9 poin Skotlandia 5 poin Israel 4 poin Austria 4 poin Rio Islands 1 poin Molova 1 poin Di grup B ada juga 6 tim Yaitu Turki di posisi pertama 7 poin Kedua Belanda 6 poin Montenegro 6 poin Norwegia 6 poin Latvia 1 poin Giraltar 0 poin Di grup H juga ada 6 klub Kroasia 6 poin Rusia 6 poin Slovakia 5 poin Cyprus 4 poin Slovenia 3 poin Malta 1 poin Di grup I juga ada 6 England 9 poin Hungaria 7 poin Albania 6 poin Polandia 4 poin Andorra dan Marino San Marino 0 poin Di pos 5 dan 6 Di grup J Armenia 3 kali menang Tiga kali menang Tiga kali main 9 poin Margolinia Utara North Makedon 6 poin Jerman 6 poin Romania 3 poin Island 3 poin Leicester 3 poin Itulah kelas main dari Piala Dunia Di ronde selanjutnya Akan bermain di bulan September Mengingat Juni Bermain Euro Dan beberapa di UE Pernasian League Dan World Cup Selanjutnya bermain di Bulan September Demikian Tiga kali main dari Piala Dunia 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 Menang